Intro STKIP Sia Budi Berbutuh, berreputasi, berbudaya Himpau di Satu aksi, satu aksi, satu dedikasi Himpau di Jaya, jaya, jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di tengah peringatan hari guru nasional Yang dilaksanakan oleh forum PG PAUD STKIP Sia Budi Yang mengusung bahwa tema hari ini kita menjadi guru yang profesional Dan tentunya di tengah kita telah hadir Wakil dekan satu STKIP Sia Budi Selamat Pak Angiwi Assalamualaikum Pak Iman Waalaikumsalam Ibu Haji Apa kabar? Baik, baik Pak Iman Alhamdulillah, tentunya selaku wakil satu dekan ya Melihat program hari guru ini Yang dilaksanakan oleh mahasiswa STKIP Sia Budi jurusan Prodi PAUD Bagaimana kesannya Pak? Ya, terima kasih Ibu Ketua Himpau di Provinsi Banten Ini Ibu Haji Aya Yang pertama saya apresiasi dengan pelaksanaan kegiatan hari guru ini Tentunya ini suatu nilai kreativitas yang disuguhkan anak-anak kita di mahasiswa Dalam mengapresiasi di hari guru nasional tahun 2021 ini Kita sangat menitik tekankan bahwa kreativitas, inovasi di calon-calon pendidik anak usia dini ini Atau guru anak usia dini ini lebih diutamakan Untuk itu Ibu, kebetulan kami di STKIP memberikan layanan-layanan informasi teknologi Kami ke depan ingin menjadi kampus yang berbasis teknologi, berbasis digital Yang menjawab tantangan pandemi tentunya ya Karena memang semua serba digital ya Serba digital saat ini Ibu Dan digital itu tidak membuat putus kreativitas ya Siap Ngomong-ngomong terkait STKIP Sia Budi ini akan berkembang menjadi sebuah universitas Bagaimana ke depan gitu universitas STKIP yang akan Bapak gambarkan Ini saya terima kasih sekali pertanyaan ini Tentu ada dalam benak kami Kami mempunyai cita-cita bahkan sudah disusun Surat keputusan dari Ketua Yayasan Pendidikan Setiap Budi Kebetulan saya menjawab sebagai sekretaris Kita ke depan mau menggabungkan dua perguruan tinggi kami Yang dikelola di satu badan penyelenggara Yayasan Pendidikan Setiap Budi STKIP Setiap Budi Rangkas Bitung Dengan sekolah tinggi ilmu sosial ilmu politik Rangkas Bitung Ingin bergabung menjadi satu universitas Kami mohon dukungan Mohon apresiasi dari semua masyarakat Banten Terutama untuk memberikan doanya Agar Universitas Setiap Budi bisa berdiri di Provinsi Banten tercinta kita Iya luar biasa jadi saya juga sangat bangga ya kalau semakin banyak Universitas di Provinsi Banten Dan artinya pengentasan terutama SDM ya yang lebih berkualitas itu akan segera terwujud di Provinsi Banten Kemudian begini Pak kalau program yang sekarang sedang digali ataupun sedang diperencanakan ini Kira-kira akan di target di bulan atau tahun berapa Insya Allah yang telah kita susun program pendirian Universitas Setiap Budi ini Kami berharap di tahun 2022 Universitas Setiap Budi Rangkas Bitung sudah berdiri Untuk itu Ibu jangan lupa saya apresiasi ini Khusus kepada Ibu selaku Ketua Impaudi Yang memberikan dorongan dan dukungan kepada seluruh masyarakat Banten Untuk berpartisipasi Terutama pemerintah Kabupaten Kota Ya Ibu mudah-mudahan program yang Ibu inovasi ini Ibu dorong ini di Kabupaten Serang bisa dicontoh Kabupaten dan Kota lainnya Sehingga masyarakat bisa turut mengenyam pendidikan Pendidikan yang murah tapi berbasis teknologi, bermutu dan bereputasi Bereputasi, wah keren ini moto ya Moto setiap Budi itu Yang pertama Bermutu, bereputasi dan berbudaya nasional Berbudaya nasional Identitas itu tidak akan pernah kita hilangkan Iya sekarang lagi krisis budaya ya Jadi memang tetap harus diangkat ya budaya Dan tentunya kekhasan lokal budaya terutama di Kabupaten Lebak ya Begitu unik ya Pak ya Lebak unik Lebak unik ya Baik, mungkin ada harapan ke depan Kepada masyarakat Provinsi Banten Dengan adanya universitas ini seperti apa Pak? Baik Sejalan dengan tugas dan fungsi saya sebagai Wakil Ketua Satu di bidang akademik dan kerjasama Kami ingin terus berkolaborasi dan menjalin kerjasama Untuk itu tadi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Pak Udi Provinsi Banten Ibu Di nakkodai Ibu Kemudian masyarakat Banten bisa menikmati pendidikan yang murah Bahkan gratis di Kabupaten Sera Nah kita berharap Program ini juga mau dibantu kepada masyarakat lainnya Untuk pemerintah Kabupaten dan kota lainnya Ibu yang menakkodai Ibu Paudi Bisa mendorong masyarakat agar Menikmati pendidikan yang gratis Dan tentunya berbasis beasiswa ya Kedepan Universitas Setia Budi setelah berdiri Ingin mengembangkan beberapa program studi yang berbasis teknologi Seperti teknik informatika yang berbasis digital Kemudian teknik multimedia dan teknik kimia Itu yang bisa kita kembangkan di prodi-prodi baru Mudah-mudahan bisa terwujud STKIP Setia Budi Rangkat Bitung Menuju Universitas Setia Budi Rangkat Bitung di tahun 2022 Oke terima kasih banyak Sama-sama Ibu Terima kasih Ibu Akan terwujud dan menjadi kebanggaan Amin Masyarakat Banten Amin Agar semua masyarakat Banten Menapatkan fasilitas pendidikan Yang murah Berkualitas Dan berbasis teknologi Ini yang akan diusulkan Kita doakan semuanya ya Amin Terima kasih banyak ya Demikian bincang kita hari ini Semoga Universitas Setia Budi semakin maju dengan moto Bermutu, bereputasi, dan berbudaya Keren Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax